plus nya lagi salah satunya ya murah dengan cara seperti ini murah meriah terus minusnya apa ya cuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro bro dimanapun anda berada oke ini sharing lagi berbagi informasi aja mas bro ya kali ini tentang cara untuk mematikan cuk otomatis pada karburator bit ya bit otomatiknya honda yang pertama sebelum fi itu ada cuk otomatisnya atau novo yamaha novo itu juga ada cuk otomatisnya ini fungsinya ya dan apa kelebihan atau minusnya ini kalau sampean sendaraan sampean itu merasa atau cenderung agak boros agak boros ya dari sebelumnya itu bisa ya bisa mendapatkan trik ini 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 cuk otomatis ini kadang kalau sudah apa bedah motornya sudah berumur gitu taruh lah ya 5 tahun ke atas kadang-kadang suka bisa kinerjanya kurang maksimal seperti sediakala ini cara yang saya pakai juga sering kadang-kadang ada sepeda motor berbet TRP yang bawahnya berbet itu di gas ya masih enak-enak aja tapi di bawah kok agak berbet-berbet ini trik yang saya sering pakai sampean bisa cari plastik biasa kayak gini plastik bekas apa gak apa-apa yang penting belum sobek tengahnya ini dibuka ya dari cuk otomatisnya yang bagian sini kayak gini ada baut 2 besar coboten aja ini ditutup ini cara untuk mematikannya cara simple untuk mematikan cuk otomatis gini udah kayak gini langsung di ini sealnya tetap pakai aja disini memplok disini tapi ditutup lagi dan dibaut dikencangkan seperti sediakala nah ini apa fungsinya mas bro ya kalau cuk otomatis itu kalau tidak berkerja dengan maksimal dia kalau sepeda motor hidup pertama dihidupkan dia memang buka dan harusnya kalau sudah 5 menitan mungkin ya kurang lebih 5 menit cuknya nutup nah kalau yang kurang bagus dia itu cuknya masih tetap buka atau masih ada rembesan di bagian dalamnya atau ada celah-celah yang membuat cuknya tetap berfungsi jadi kinerja konsumsi bahan bakarnya cenderung boros atau kebanyakan BBM di RPM bawah jadi agak merbet pun bisa ini plusnya nah ya plusnya lagi salah satunya ya murah dengan cara seperti ini murah meriah terus minusnya apa ya cuknya jadi gak berfungsi jadi kalau pagi-pagi kadang-kadang perlu agak di gas dibuka dikit ikut dibuka dikit tarikan gasnya pencet stater agak digas dikit terbaru bedah motor hidup-hidupnya ya tetap hidup cuman kita kadang perlu kadang perlu untuk membuka gasnya gitu tapi itu motor masih oke-oke aja ya langsung pencet gereng bisa kan fungsinya cuk itu untuk memudahkan kita menghidupkan mesin pada kendaraan mesin masih dingin atau di pagi hari ya memperkaya debit bahan bakar campuran bakar jadi perkaya karena pagi-pagi hari lah seperti itu banyak embun-embun masih ada di rongga-rongga atau di saluran intek atau di ruang bakar ya gitu mas bro ini simpelnya aja ya mas bro ya saya gini habis ini ya harus dipasang lagi di apa itu cuk otomatisnya pasang sini lagi cuman ini kalau udah seperti ini ini cuk otomatisnya tidak berfungsi ya cara simpel cara mudah untuk mensiasatinya ini kalau cuk otomatis apa lagi mas bro ya pokoknya miskin ini cara simpelnya aja yaudah gak usah panjang lebar ini mau saya pasang di tempatnya oke kalau sampai kendaraannya sekali lagi agak boros boleh diterapkan cara seperti ini ini udah lama cara yang saya pakai untuk mensiasati kalau ada karburator yang menggunakan cuk otomatis agak berbut atau candung agak boros boleh pakai terapkan ini jangan lupa dibersihin juga ya ini mentang-mentang ini ditutup terus gak dibersihin terus filternya gak dicek kalau kotor ya dibersihkan ya saya pacang dulu oke ini informasi hari ini semoga video ini bermanfaat selamat mencoba salam exo selamat mencoba